untuk menjadikan Poso sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Timur. Kami belum berada pada tingkat ketecewaan karena kami merasa pemerintah daerah Kabupaten Poso telah memberikan dukungan moral terhadap perjuangan yang kami lakukan. Yang kami inginkan hari ini, betapa bangganya masyarakat Kabupaten Poso dengan memiliki seorang pimpinan yang memahami keinginan masyarakatnya dengan mengeluarkan sebuah pernyataan. Pernyataan tidak sekedar melulisan. Pernyataan tidak sekedar basa-basi.